Hah? Api dipegang? Bisa ditiup? Omsetnya miliaran! Karya seni unik banget! Rebok seniman Bali Part 8 Kenalin, ini dia Henra dan Pak D Ya, salah satu seniman blowglass yang berdepan di Tiga Lalang Dianyar Bali Yang karyanya parah-parah Blowglass atau kaca tiup sudah ditemukan berabad-abad lalu Kita lihat tekniknya sebenernya seperti blowglass biasanya Kaca yang dilelehkan di api yang sangat panas Lalu udah ditiup gitu aja Cuman, uniknya disini diinovasikan menggunakan kayu Sekilas seperti kaca yang meleleh di atas kayu gitu Waduh Dan yang paling buat aku kaget adalah Semua dari limah yang tidak terpakai Wow! Sudah banyak inovasi dan variasi yang sudah diciptakan Seperti yang ini, ini, atau yang ini Jujur ini paling unik sih Dan yang paling parah banget Banyak produk sudah di ekspor ke negara lain Seperti Belanda, Jepang, ataupun Itali Waduh Wow! Disini kita banyak belajar Karya seni terlahir karena kita meresahkan sesuatu Barang limah yang tidak terpakai belum berarti dibuang Dan tidak bisa kita manfaatkan Jika kita peduli, disana akan terlahir sebuah karya yang sangat hebat Mantap, Hendra dan Pak D Semangat berkarya! Terima kasih telah menonton!